Krisis ekonomi 1998 memicu reformasi keuangan negara di Indonesia, termasuk dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada tahun 1999, lahir dua undang-undang di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan untuk daerah yang meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Tiap jenis transfer memiliki tujuan, mekanisme, dan formula yang berbeda. DBH misalnya, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyempurnaan regulasi dilakukan melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang HKPD adalah redesign pengelolaan transfer ke daerah termasuk redesign DBH. Penyaluran DBH yang lebih adil akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mendukung kesuksesan program pembangunan pemerintah daerah. Undang-Undang HKPD mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.